Kita sudah mempelajari karakteristik aktivitas masyarakat di beberapa titik-titik keramaian. Aktivitas masyarakat biasanya akan terjadi di sepanjang ruas Jalan Gajah Mada. Biasanya penumpukan akan ada di sana. Di sepanjang ruas Jalan Gajah Mada. Kemudian juga aktivitas masyarakat warung kopi. Yang saat ini cukup banyak dan sering kita lakukan penertiban. Sepatkan di setiap simpang ada para penanggung jawab. Nah kemudian beberapa ruas Jalan yang rencananya akan kita lakukan penutupan. Nah ini tolong nanti teman-teman media juga ikut menyampaikan. Sifatnya situasional. Ya sifatnya situasional. Mengingat pada malam tahun baru nanti banyak juga saudara-saudara kita yang masih melaksanakan kegiatan MISA. Ya ada kegiatan gereja. Ini juga kita antisipasi sehingga untuk konsep penutupan ruas Jalan ini situasional. Namun pada jam-jam tertentu di atas pukul 18 sekiranya ada peningkatan volume kendaraan maka kita sudah akan mulai melakukan pembatasan aktivitas. Yang kejung raya Jembatan Kapuas menuju kota Pontianak. Di Simpang Garuda akan kita pecah. Di sini sudah kita siapkan blokade untuk menutup akses yang dari luar kota. Semuanya dibelokkan ke kiri. Ada kanan di Sucipto nanti sudah tentunya akan dialihkan juga ke luar kota. Kemudian untuk Jalan Gajah Mada ini juga sudah kita siapkan ataupun kita tempatkan personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP yang nanti akan mengawaki ataupun pengawasan di ruas Jalan Gajah Mada. Sekali lagi sifatnya situasional. Kemudian sepalingnya juga demikian. Dari Simpang Pajak yang akan menuju ke Simpang Digulis ini juga akan kita tutup. Penutupan ruas Jalan ini untuk mengurangi volume kendaraan yang akan menuju ke titik-titik sentral. Personil gabungan TNI, Polri di sepanjang ruas Jalan Reformasi untuk melakukan pemantauan, untuk melakukan pengawasan, serta menghimbau untuk mematuhi aturan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan taktikal floor game. Ditujukan kepada seluruh pelaksana kegiatan, para perwira penanggung jawab di tiap-tiap ruas Jalan, di tiap-tiap kegiatan. Mulai dari aktivitas kegiatan preemptive sampai dengan penegakan hukum. Di mana tahapannya dari preemptive, bentuk sosialisasi, himbawan, kemudian juga penggelaran kekuatan, ini kegiatan preemptive, sampai dengan penegakan hukum bagi siapa saja. Bagi siapa saja yang melanggar berbagai ketentuan. Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih berada pada situasi pandemi, di mana mewajibkan kepada seluruh masyarakat mematuhi beberapa ketentuan, bagaimana diatur dalam ketentuan perundangan masalah kekarantinaan kesehatan, penyakit menular, dan lain sebagainya. Sekiranya, ya sekiranya masih ditemukan adanya peningkatan volume arus lalu lintas pada malam tahun baru lagi. Namun, terlebih dahulu kami menghimbau kepada masyarakat agar malam tahun baru cukup di rumah saja, tidak keluar. Karena kami pastikan, kota Pontianak akan diberlakukan beberapa kebijakan, mulai dari pembatasan aktivitas sampai dengan penutupan beberapa ruas jalan yang ada di kota Pontianak. Dan tentunya ini juga bisa sebagai informasi daripada masyarakat harus capek-capek keluar, nanti kita akan ketemu juga dengan beberapa ketentuan tersebut, ya sebaiknya di rumah saja dan tidak melaksanakan kegiatan yang berperumur. Terima kasih.